Apakah kita di sini tidak menabrak-menabrak? Ini tidak bisa karena saya selama 14 tahun tinggal di Tanah Jawa. Dan saya belajar banyak dari kultur Jawa, dus cara halus. Dengan demikian, kami di sini tidak pernah tabrak karena kami belajar dari yang Jawa, orang Jawa. Bulan Ramadan itu oleh Allah memang dikhususkan. Jadi satu tahun itu ada satu bulan Ramadan. Sudah pasti itu masalah pendidikan. Itu seperti tentara jam sekian sampai jam sekian harus apel, jam sekian sampai jam sekian boleh olahraga, jam sekian sampai jam sekian boleh tidur. Dan itu sudah pasti masalah pelatihan. Artinya kalau Ramadan itu adalah bulan pelatihan, maka sesungguhnya puasa yang sejati itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan terus-menerus. Kapan saja tanpa menunggu bulan Ramadan. Sebab kalau kita tidak diingetin, ya memang kita sudah terbukti. Kita ini aktaruhum layak kilun, aktaruhum laya tafakkarun, aktaruhum layaf kohun. Kebanyakan manusia menurut Allah memang malas berpikir, kebanyakan manusia malas merenung, malas untuk menganalisis segala sesuatu termasuk mentafakuri dirinya sendiri. Sehingga kalau tidak diingetin, itu kayak kentongan lah. Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong, bangun, tong-tong-tong-tong-tong, makan. Jadi memang Allah memang menciptakan makhluk yang memang harus dijewer terus-menerus seperti ini. Uang dijewer saja masih tidak puasa apalagi tidak dijewerkan begitu. Jadi sekali lagi Ramadan itu sebenarnya harus kita pahami sebagai jam-jam pelatihan, jam-jam training, jam-jam pendidikan. Nah praktek puasa yang sebenarnya adalah seluruh kehidupan ini di segala bidang termasuk di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu indah sekali kalau sejak kecil anak-anak tidak hanya dibiasakan untuk berpuasa dalam arti tidak makan minum. Ketika siang hari dicicil sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga anak-anak itu memahami bahwa puasa itu adalah prinsip hidup sehari-hari. Terima kasih telah menonton!